Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertatap muka lagi kita melalui dunia maya Mr. Akan sangat berbahagia Apakah kalian selalu bahagia apabila ketemu Mr. Akan Mudah-mudahan kita semua dalam berkata Allah SWT Selalu sehat, warahmatia Kali ini Mr. Akan akan bercutur kisah Tentang pada saat kita masih kecil dulu Usia kalian udah berapa sekarang? 40, 45, 50, 55, dan seterusnya? Setelah Akan udah tua banget ini Lihat deh jenggotnya Puan yang benar beri kepang Tapi mudah-mudahan kita selalu mendapatkan kesehatan Itu yang paling utama Orang-orang tua dulu pernah cerita sama Akan Kalau kita mau sehat, makanlah makanan-makanan yang alami Ya guys Kita kali ini akan membahas makanan yang alami Tentu saja kita semua tahu Orang-orang dulu itu fisiknya luar biasa Ya Mr. Akan pernah ngobrol sama nenek Mr. Akan Almarhumah Dia itu meninggalnya pada saat 128 tahun Dia banyak cerita tentang masalah lalu kepada Mr. Akan Dia hadir pada saat yang mempenjajahan-penjajahan Mr. Akan banyak cerita dari dia Ini cukup luar biasa Dan Mr. Akan pernah ngalamin Ketika waktu itu mau ngantar dia Ke wilayah Serpong Ya kan Nah itu dia bilang Tidak mau naik monster Nah beliau bilang tidak mau naik monster Nyebut motor aja monster orang dulu Tapi dia masih kuat dan gagah jalan Gila gak ya Dari tempat Mr. Akan Ke pasar Serpong itu dulu Kalau jalan kaki kurang lebih 3,5 kg 3,5 kg kurang lebih Dengan usia yang sudah sampai sekian masih kuat jalan Oh ngapain tuh Beli kopi doang ya Aduh orang dulu kan kopi, ikan, nasi, petai tuh biasanya ya Nah itu jalan misalnya pulang balik Kalau 3,3 kg jadi 6 kg Itu cukup luar biasa Berarti fisik mereka cukup kuat Nah ini Akan sering ngobrol Sama almar ruman yang nanya Kok bisa kuat begini fisiknya Giginya aja masih bagus Karena dia sering pakai apa tuh Yang digosok-gosok ini Terus sering Apa Nyepah lah kalau bahasa kerennya mah gitu kan Pakai daun sirih gitu Nah itu giginya aja masih bagus Masih rapi Kita coba kita nyaman sekarang gigi Ya kan udah kayak judul lagu Raku gigi kita semua Banyak yang ngopongan mudah sekarang Temen akan ada Baru 25 tahun udah ngopong Bumset Dia akan tanya Kenapa lompong semua Satu hidup bulan baru kan Musuk dari motor Ah ternyata musuk dari motor Lompong ya Ya itulah fenomennya dalam kehidupan ya Dan hasil obrolan dengan nenek Akan dulu Kenapa orang-orang dulu fisiknya kuat Mereka makanan-makanannya alami Katanya Makan buah-buahan Karena dulu belum ada yang namanya roti Baru juga ada roti Kata aja roti tawar Nah itu udah bagus benar Bagaimana kita luar dari hilir Dari Jakarta katanya Makanannya hasil pertanian semua Ada kacang Ada jagung Yang jaman dulu Ada pisang Ya pokoknya yang gampang ditanam di sekitar rumah Ya kata beliau Ditanam-tanam di tanah ladang Seperti ubi rambat dan sebagainya Makanannya seperti itu Dan padi Juga dulu masih ada padi merah Yang ditumbuk-tumbuk di lesung panjang itu Nah itu juga cukup luar biasa rasanya Akan juga pernah alami makan itu Wangi padinya Dibandingkan dengan yang sekarang ini Dulu metode masaknya juga Pakai Kayu bakar Nah itu membuat aroma Daripada padi tersebut Kita jadi nasi Hmm Gak nyos Dan Makanan-makanan alami seperti itulah Ternyata yang memang Mengandung Banyak Apa Energi Untuk tubuh kita Karena makanannya belum kena kimia Nah untuk itu Kita juga sekarang harus banyak memilih Ya Kalau makanan yang sudah kena kimia itu kurang bagus Berarti kita cari makanan Yang ada Bumianya Tadi kan kimia Ya kan Bumianya Nemiya Terus kalian Bercanda Mudah-mudahan kita semua dapat mencana Bahwa makanan-makanan alami seperti dulu Itu sangat luar biasa Dan Makanan yang tertua itu Dari dulu sampai sekarang ada Satu Singkong Ya Itu tertua Namanya juga Singkong Berarti tua banget itu makanan Makanya orang dulu cukup luar biasa hebat Bahannya cuma satu singkong doang Tapi mereka bikin opak Kalau jaman sekarang kerupuk Dulu opak Dia bikin reng gini Ya kan Dia bikin miso Dia bikin congbro Dia bikin gatet Dia bikin ancemon Dia bikin getuk Dia bikin enyek Ya kan Aduh banyak bener lah Macam-macam Padahal banyak cuma satu Namanya dua makanan tertua itu Singkong Ya Makanya banyak diolahnya Ya Untuk itu Jaga kelestarian Pertanian di Indonesia Agar kita banyak menemukan Makanan-makanan alami Dengan demikian Tubuh kita akan selalu sehat Makanan yang paling tertua di Indonesia Adalah Si Tunggu 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 Tunggu